selamat menikmati iya nun, ini ibu dan masak ibu buat kamu nah, tadi saya berperan sebagai ibunya Anggun saya berperan sebagai ayahnya Anggun saya Anggun, anak dari mereka nah, disini tadi itu kita menjelaskan 3 dari Mas Loh nah, disini itu kita memberi contoh kebutuhan yang pertama itu kebutuhan fisiologi nah, kita tadi memberi contohnya itu tentang kebutuhan makan selamat menikmati paham disuruh nyari pergi dulu dong sepertinya ada yang duduk atas seluruhnya dari sana disana eh siapa kamu? oh ya kamu langsung dong bukan bersama gue kok gimana? masnya siapa? kayaknya gak perlu tahu siapa saya makasih ya mas iya sama-sama silahkan jaga diri anda baik-baik saya mau bertugas lagi itu tadi video tentang kebutuhan hierarki sekitiga mas lo itu yang tingkat kedua jadi itu kebutuhan rasa aman apalah kabar anakku lu neng jauh disana rasa karindangan bagi bapak lah anakku rasa hendak aku menelepon wah amanah yang telepon halo assalamualaikum walaikumsalam gimana kabarnya alhamdulillah amanah baik baik sekarang gimana kuliahnya wah banyak banget yang mau aku ceritain sama ama aku kangen ama oh iya mak sekarang kuliahnya udah mulai masuk minggu liburan loh aku mau pulang kampung sabar nak yang penting belajar bener-bener biar bisa cukup pulang terus lupa sama ama lagi ama aku kangen sama ama 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 situasi desa aku kangen aku kangen aku kangen aku bener-bener kangen iya ini ama ama kabar kabar ama juga kangen sama kamu disini apa kabar ama apa kabar ama 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 bentar yang lagi aku ada kelas ama nanti aku telepon ya ama 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 juga ya udah ama assalamualaikum walaikumsalam hai nah disini kali ini kami akan menderaamkan tentang segitiga masuk ingkatan yang ketiga yaitu rasa kasih sayang disini ceritanya aku sebagai anak dari ama akan telepon-teleponan sama ama long distance eh gue barusan dapet uang banyak wah uang banyak kiriman ya asik bukan uang dari wah kalau gitu bandarin kita dong oh ya gampang tau gimana besat atur gimana iya sih atur aja pisahat pisahat beneran beneran pisahat ya beneran ya oke jam 8 dipisah oke jam 8 dipisahat oke mau kemana oh yaudah jam 8 jangan lupa jam 8 ya oke sip jam 8 eh ada si cun eh apa sih kamu jangan lupa siapa sih psikologi oh halah gak usah gak panggungi nih 4 tahun lagi kita ketemu disini kita putihkan siapa yang paling berhasil oke real ah lama juga lama belajar loh baik cukup gue bales dis lihat aja besok 4 tahun yang akan datang iya 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 pro di psikologi iya iya kok jadi sales disini kami mau menjelaskan tentang hierarki mas lo yang datang tingkat keempat itu mengenai harga diri jadi ceritanya itu kita amunan bareng di kampus aku tuh sering mengelok-elokkan dia dan ternyata kebalikan apa setelah beberapa tahun kemudian keadaan berbalik dia lebih sukses dia lebih sukses dan aku menjadi PSS saja yo men waaay apa kabar waaay yo men gue nemuin gerakan paling baru 2014 men gerakan apaan tuh gerakan pokoknya kici badai waaay waaay nanti 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 ıldı cepat ucuč ucuč uuq mo Hai disini kami akan menjelaskan tentang segitiga mas love tingkatan kelima yaitu aktualisasi diri jadi cerita ya disini kita semua bakal ngadain joget nah disini kita semua gimana mba loca karena disini di sikat aktualisasi diri jadi kita yang bersebutnya adalah hobi jadi seorang itu melakukan hobi berdasarkan keinginannya dan berdasarkan kinetik kuatannya jadi kami sepentingnya akan melakukan hal tersebut halo oh iya oh iya sholat ayo iya iphone nya tinggal di sini aja kan kita kaya gila dikasih aja yuk 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 assalamualaikum assalamualaikum disini kami akan menjelaskan tentang segitiga mas love tingkatan terakhir yaitu Transcendental jadi disini ya temen temen jadi ini adalah tingkat terakhir tingkat yang paling utama dan tingkat yang tinggi dimana kami akan menceritakan tentang kebutuhan seorang muslim yang butuh sekali akan kuatannya dan dilakukan dengan cara salah selamat menikmati terakhir terakhir selamat menikmati terakhir terakhir selamat menikmati terakhir 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 Why are you so far away? It's very hard to me to give myself close to you. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? It's very hard to me to give myself close to you. I will fly into your arms and be with you. I will fly into your arms and be with you. I will fly into your arms and be with you. So the conclusion of our video is how do you say that? That one of us has a need for you. I will tell you that there are 6 needs that we already know. So if the needs are not increased by one or the needs are not increased, for example from physiology to safety, the needs will be stuck in physiology. So the needs must be from the bottom to the bottom to the bottom. That's it from Kobok Smash Blast. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.